Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengubah ancaman krisis pangan global menjadi peluang. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat seperti meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai yang hanya membutuhkan waktu paling lama 4 bulan. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki peluang yang baik dalam menghadapi krisis pangan global dan peluang tersebut bisa dikejar dalam waktu yang singkat. Presiden menyebut produksi pangan di darat membutuhkan waktu yang singkat. Seperti menanam jagung hanya membutuhkan waktu 3 bulan sampai 100 hari. Menanam padi butuh waktu 4 bulan, begitu juga kedelai yang butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari. Ditambah lahan pertanian di Indonesia yang sangat luas. Presiden menyebut lahan yang terlantar masih sangat banyak. Jika Indonesia bisa memproduksi pangan dalam jangka waktu yang singkat, bukan hanya berdikari dan mandiri di bidang pangan, ekspor juga bisa dilakukan. Karena sudah ada beberapa permintaan dari negara lain, hal ini disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Perikpurna di Istana Negara Jakarta baru-baru ini. Untuk menghadapi krisis pangan global, Presiden meminta jajaran Menteri Kabinet dan Kepala Lembaga agar fokus pada 3 hal, yaitu peningkatan produksi besar-besaran baik dari petani, korporasi, ataupun BUMN, dan jenis komoditas yang ditanam sesuai dengan karakter daerah. Fokus ketiga yakni memastikan komoditas dikumpulkan dari petani. Pertani terdistribusi dengan baik agar tidak menumpuk. Menurut Presiden, semua hal tersebut harus tersusun dalam sebuah rencana besar dan terlaksana dengan baik.